Malang Nian Nasib Keisya Balita 2 tahun, putri semata wayang pasangan Simon Petrusima Juntak dan Ernia Ting Ginting Ia harus meregang nyawa di tangan A, pembantu rumah tangga yang telah mengasuhnya selama 3 tahun Selama itu pula Balita ini selalu berada dalam pengasuhan si PRT sepanjang orang tuanya pergi bekerja Balita lucu ini tewas di sebuah klinik setelah dilarikan tetangganya yang ikut panik Ketika si anak mengalami sesak nafas Sebelumnya pelaku berusaha menidurkan korban Namun karena Keisya rewel, pelaku pun berulang kali membekap korban dengan selimut tebal Dengan dalih bermain cilukba Tak terima anaknya tewas Tua korban pun melaporkan pelaku ke Polsek Deli Tua Namun karena pelaku masih berusia 18 tahun, polisi harus menunggu pendampingan Komisi Pelindungan Anak daerah Sumatera Utara Sementara jasad Keisya disemayamkan di rumah Duka Usai menjalani otopsi di rumah sakit Adam Malik Medan Budiman Amin Tanjung, Medan Sumatera Utara